Tadi itu, film ini awalnya kan dengan segala kejadian yang tadi aku sebut itu, kekerasan seksual, perundungan, semua penderitaan-penderitaan yang mengganggu kesehatan jiwa remaja dan anak-anak ini, sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab? Nah, yang merasa bertanggung jawab, ya dia harus bisa bertanggung jawab saat menghadap Tuhan, kan? Itu sebenarnya kuncinya. Karena at the end of the day, seolah-olah kita marah diri ke anak kita atau apa segala macem, ya kita kan tetap udah tau lah, kita nggak mungkin nggak marah kan pasti. Maksudnya, at the end of the day itu hanya just another thing, padahal itu mempengaruhi dia sampai ke belakang kan, bahkan dia menjadi bullier pun, itu juga karena kita pasti gitu, dalam satu sisi gitu. Atau kita yang nggak pekam, misalnya dia ada masalah di luar tapi kita nggak ngeh gitu atau segala macem. Tetap ada yang harus kita bertanggung jawabkan kan, begitu juga guru yang di luar sana gitu. Maksudku, ayo, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini nih saat menghadap Tuhan? Ketika ada anak yang minta tolong, kita diam saja dengan alasan itu bukan anak kita. Aku marah sama Tuhan, karena udah ngambil bapakku. Lu! Orang tua itu manusia, kita juga manusia. Kalau orang tua salah, guru salah, anak lari kemana? Buat saya, you are nothing kalau kau begini. Tau! Nothing! Bukannya bapak harusnya sayangnya sama anaknya. Bukti apa yang kalian tunggu? Sampai ada yang terluka? Sampai ada yang beti? Pergi! Ketika! Di hati majlulah. Hali-hatilah. Hali-hatilah. Hali-hatilah dikituin sama bapak. Acik! Acik! Gua berharap Mama sadar kalau gua ada Ketika giliran kita yang kena musibah Menia diam Halo Sobat WK Kembali di dalam Bincang PW Bersama saya Arief Ujualuyo Reporter Warta Kota Kali ini kita kedatangan narasumber Yang mungkin di industri perfilman Juga sudah harum sekali namanya Dia ingin memperkenalkan sebuah film barunya Yang berujur saat menghadap Tuhan Dan kali ini juga Sosok bapak-bapak ini Membawa pemain-pemain filmnya Dan mari kita sambut Yaitu Rudy Sujarwo Dan Sini Subasiani Dan Abiello Parankuan Benar ya? Ya Selamat datang di Warta Kota Apa kabar semuanya Mas Rudy? Baik Baik Dan kedatangannya Mas Rudy ini Sekaligus memperkenalkan sebuah karya peraknya dia Yang mungkin mengangkat isu-isu yang sering banget terjadi di lingkungan masyarakat Mungkin kita dengar langsung aja dari Mas Rudy Mas Rudy ini film saat menghadap Tuhan Ini mungkin awal mulanya Kenapa bisa membuat curang ini Mas? Ya awalnya karena saya bapak empat anak Dan selama jadi bapak itu kita kegelisahannya tuh makin mentajam ya Dari awal kita merasa ada penyesalan-penyesalan misalnya Pola hasil kita udah bener belum ya? Karena kan banyak kejadian nih udah di tengah-tengah kita nih Seiring dengan kita jadi bapak nih ya Bully dan dibully Ya kan? Kemudian ada bapak yang kerasa seksual kepada anaknya Ada yang punya trauma masa lalu mungkin yang kita gak dengar Terus akhirnya mereka jadi agak suicidal Stress segala macem Aku sebagai orang tua jadi takut Karena kan gak sempurna ya kita sebagai orang tua Justru ini film kita bikin karena aku tau bahwa aku Parents atau orang tua yang gak sempurna Mungkin waktu zaman gue didik anak gue gue pernah mendrak dia Atau sering malah akhirnya membuat dia menjadi seperti itu Terus kemudian Yang kedua kegelisahannya adalah Anak gue jangan sampai salah di sekolah yang salah nih Sekolahnya mungkin kelihatan mewah atau segala macem Tapi kalau gurunya salah kayaknya menjadi masalah Dan itu terjadi di anak gue gitu Jadi makanya akhirnya waktu gue pindah sekolahnya Dia sempet koyak gitu ya kepercayaan dirinya Ya akhirnya ketemu guru yang tepat Bener Nah artinya kan Karakter manusia ini dibentuk pertama dari kita sebagai orang tua keluarga Kemudian ketika mereka sudah di luar Yang dari jam 7 pagi sampai sore Guru yang berperan Nah Tapi kan selalu adanya kejadian-kejadian ini nih Perundungan yang luar biasa Setiap hari gitu Dan Gue makin takut gitu loh Maksudnya ini Kalau kita udah di luar sana gimana Atau kalau kita yang disini kok Oh anak gue bisa Misalnya anak Seorang anak bisa menginjak sampai tega Sampai mati Masuk rumah sakit Ini karakter ini kok bisa setega itu tuh Yang salah siapa gitu loh Nah ini semua yang mau gue pertanyakan Dan mau kita Cari Bagaimana caranya Supaya meminimis ke depan Makanya kalau ada Kan setiap orang pasti punya luka ya mas Mas musipun garam dan berkumis Lukanya pasti Ada lah Musipun kecil Jadi luka-luka ini pasti ada di setiap anak ini Sampai dia dewasa Sampai dia tua Mungkin harus dibagi Mungkin bareng-bareng Nah lewat film ini bisa berbagi nih salah satunya Supaya kita bisa tahu Jawabnya gimana gitu Menuntaskannya mungkin enggak Menjawab dalam arti gini loh Kalau terjadi itu Kemana nih Ya kok ditulis Eh hubungi ini segala namanya Ya kok dia malu gimana tipenya Kalau gak bisa ngomong gimana Kalau Apa Jadi harus spesifik gitu loh Emang Emang menurut aku udah harus diprioritaskan Karena ini anak kita Akhirnya anak kita Menjadi tumbuh menjadi manusia remaja Akhirnya tumbuh lagi dewasa Akhirnya menjadi orang tua Sampai ke generasi berikut Dan artinya kan ini Kita bicara bangsa Nah itu yang Aku udah gak tahan lagi Karena Ketakutan-ketakutanku itu Yang membuat aku harus Membuat ini dan sharing Supaya kita temukan bersama Ini gimana nih caranya Ini menurut aku udah Darurat Harus tiaga satu Kalau menurut aku gitu Karena ini manusia soalnya Bukan Pendungan yang mau jebol Atau apa Tapi It's human gitu Makanya itu yang Yang akhirnya aku bikin ini Mas tapi Biasanya tema-tema film Yang bertemakan masalah Seperti ini kan adalah Sebuah karya idealis Dari seorang superadara Mas Sementara Mas Rudy sudah 25 tahun berkarya Memang sudah waktunya kan Menunjukkan sisi idealisnya Mas Ya jadi Kembali gitu ya Maksudnya kan 25 tahun itu kan Cukup panjang aku Untuk menyadar Menyadari diriku gitu ya Sebenarnya ini aku manusia Yang seperti apa Dan peranku di dunia apa Kita pekerjaan bisa sama Di sini semuanya Tapi sebenarnya bukan pekerjaan itu Yang mendefinisikan kita Perannya apa Tapi sebagai manusia nih Ya mas BW dengan Wah tahun-wah tahun banyak Masa sama Ya kan Mas tapi kan kita sebagai manusia beda Kalau aku kelihatannya gini Ketika aku dikasih kesempatan lagi Untuk bikin film Yang di tahun-tahun ini ya Dari siap-siap patah Kan aku comeback lagi tuh Karena udah sempet stroke Artinya aku dikasih peran yang lain Nah bisa aja kan Nggak dikasih bangun lagi Bisa Iya kan Kenapa aku dikasih bangun lagi Dan kenapa aku Makin gelisah Pas udah habis stroke Makin gelisah Makin api gitu Kayak ada barang api Yang kayak Berasa kayak bikin film pertama gitu Kayak pengen Dek Dek gitu Umur kayak gitu kan Makin mendem harusnya Ini makin berapi-api Nah Akhirnya aku merasa bahwa Sebenarnya bukan masalah idealis apa enggak Sebenarnya industri itu kan Hanya Kebiasaan aja kan Mana yang lebih banyak Ya itu kelihatannya Yang paling bisa dibikin Tapi sebenarnya kan masalah ini Bukan masalah idealis apa enggak Ini masalah kita semua Sebenarnya Luar rumah ya itu Sebenarnya Tinggal lo mau angkat ke film Dalam bentuk horor Apalagi bentuk dalam ini Kan genre-nya doang itu Sebenarnya kan Kalau kita drama ya drama Kalau yang jago horor Ya ini aja tinggal masalah Sosial problem apa yang kita mau angkat Jadi ini kalau aku bilang idealis Sebenarnya Bukan idealis Bukan idealis kalau menurut aku Perasaan darurat sih Kali ini kegelisahan yang sudah sangat darurat loh Buat aku yang untuk kita bicarakan bersama Ini gendernya mas? Drama Drama Nah sampai akhirnya Ini proses pembuatannya butuh waktu berapa lama mas? Dan sampai akhirnya ketemu pemainnya Jadi waktu itu Waktu itu kita Aku waktu itu udah memilih sebuah Cara gimana caranya ini film kita bikin Dengan Lebih ringan ya Lebih ringan tuh artinya kita gak mau Kru Pemainnya juga harus pemain yang fresh Baru Kenapa? Karena supaya Cerita dalam film ini Karakternya orang bisa percaya bahwa Jangan-jangan emang Real gitu loh Dan emang real kan? Tapi kalau yang main gue pake Pemain-pemain yang terlalu orang tau Dan juga sering filmnya dalam setahun Kan gue susah Membuat mereka percaya bahwa karakter ini adalah Bener ada dan Ada di sekiling kita terjadi gitu misalnya kan Itu satu contoh gue kena pernah bikin Dengan pemain baru gitu Terus Itu kira-kira Persiapannya lama Karena kan gue ada open casting Online, offline gitu ya Dan Kita latihan-latihan dulu Simulasi Kira-kira berapa bulan lupa gue? Empat bulan lah ya Shootingnya sih cepat Shootingnya sih dua minggu ya Shootingnya dua mingguan Tapi kita persiapannya agak Dua bulan, tiga bulan? Tiga bulan Tiga bulan Tau lalu Sampai akhirnya memilih pemain Maksudnya sorry gitu Pemain-pemain baru gitu mas di industri ini Ya itu karena memang Aku butuh pemain yang bisa membuat penonton Pas nonton filmnya Dan liat karakternya Mereka tuh gak ngeliat si Si ini di film lain Kan susah gue Kan susah gue Tapi ngeliat Cindy ada di tiktok mukanya Iya Gila 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 Dari latarnya gitu Ini cerita soal perundungan KDRT Pelecehan seksual Trauma masa kecil Dan self love gitu Mungkin dari kelima masa ini Yang mau diangkat benang merahnya Perihal apa sih mas? Entah itu kekerasan atau apa gitu mas? Sebenernya semuanya itu menurut aku kerankun ke satu kata sih, perundungan. Bahkan pelecehan seksual dan kekerasan itu sebenernya kan bagian dari bullying, itu bully orang lain tuh sebenernya. Cuman lebih seksual dan lebih keras gitu aja. Jadi ketika kita merasa lebih superior dan akhirnya kita bisa menekan orang lain, menurut aku tuh udah sesuatu yang perundungan gitu. Yang lebih menjijikan lagi yang ketika banyak bapak yang begitu ke anaknya juga sekarang. Dan itu kan ngeri juga gitu, maksud gue, kok bisa ada bapak kayak gitu? Terus kalau anaknya kayak gini kok, dan banyak kejadian gue liat di artikel-artikel dan beberapa kejadian gitu yang ibunya juga diem. Kenapa gitu? Itu kan gue pengen tau. What's wrong gitu loh. Nah ini yang gue juga mau bahas. Jadi gue film ini gak menyajikan solusi lah ya. Tapi menghadirkan masalah dan gue kasih tau bahwa this is problem gitu yang besar gitu. Nah cuman di film ini yang gue bisa tambahkan adalah peran guru gue masukin. Jadi ada karakter guru yang memang, itu yang gue liat juga di anak gue ya, ketika dapet guru yang tepat kan. Nah guru yang tepat ini yang gue hadirkan supaya menjadi simbol bahwa enak juga ya kalau semua guru kayak dia ya. Yang lu ngeliat anak itu memang berbeda sama setiap sama anak yang lain. Setiap anak berbeda. Kelebihan, kekurangannya. Jadi kalau lu sekolah, ada dapet guru itu. Kan guru itu kan bisa membuat yang terbaik dari lu keluar. Dan bisa memahami kalau ada masalah gitu loh. Gak cuman sekadar kurikulum di-share aja gitu loh maksud gue. Dan nilainya apa, gak sekadar itu, gak sekadar nilai gitu loh. Bener-bener memang pengen membuat lu supaya menjadi orang yang lebih baik dan kekuatan dari sekolah memang menjadi manusia yang utuh gitu loh. Masalah-masalahnya kan gini, kalau orang tuanya udah salah, gurunya salah. Itu anak gimana? Nah ini film itu. Tapi sebelum masuk, ini ada kampanye apa nih? Pake hitam-hitam gini. Oh iya, ini. Kacamata hitam gini. Siapa tau kan ini masih di bawah umur kan di TV atau itu kan di sensor ya. Bahukannya di sensor atau apa gitu kan di video kan gitu. Padahal lagi pengen terkenal ya. Iya, itu dia. Ini kacamatanya sebenarnya sebuah pernyataan. Jadi bukan so asik atau so selebriti gitu ya. Pernyataan bahwa kejadian-kejadian tadi itu perundungan, kekerasan seksual, kemudian hal-hal yang terjadi di sekiling kita. Kadang-kadang kita tau, aduh kasihan ya, aduh ini ya. Tapi kita memilih untuk menutup mata dan bahkan memalingkan muka. Nah inilah yang kita bawa menjadi gimmick film ini. Karena menurut aku termasuk saya sendiri gitu. Ketika ada berita kan, gila sampe kayak gini ya. Tapi berarti di situ kan? Kok ngapain? Iya. Ya kan? Itu yang gue. Nah kalau yang tetangga misalnya. Ah bukan perusahaan kita, nanti bahaya. Itu, itu. Gimana ya? Caranya kalau emang lo tau ada. Apa yang lo harus lakukan dan kemana dan bagaimana yang aman dan gak seorang pahlawan juga maksud gue gitu. Nah itu yang kita harus temukan. Oke. Sindi dan Abiello. Abiello apa Abiello sih? Abiello. Abiello, oke. Ini mungkin waktu itu prosesnya sampai akhirnya bisa main film karya dari Mas Rudy Sujarwo nih. Itu seperti apa prosesnya? Mungkin Sindi dulu. Aku dulu. Prosesnya gak ada petawaran dari mana-mana. Saya yang menawarkan diri sendiri. Oke. Itu informasi tau dari mana tuh? Mas Rudy share di Instagramnya waktu itu secara publik. Oh yaudah aku apply gitu. Fans gelap gimana? Gak ngefans juga sih. Tapi sejujurnya saya pun tidak tahu pesan itu seumurnya. Beda generasi loh. Oh iya iya iya. Generasi bukan Srimulak sama enggak. Betul 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 betul. Ya tapi baca-baca jurnya aku masih nonton. Itu bukan Srimulak. Itu bukan Srimulak. Ya pokoknya anyway, di Open Casting aku apply. Nah awalnya aku apply jadi nala. Cuma ternyata tidak keterima gitu. Jadi aku pikir kayak, oh yaudah aku gak ada chance untuk main di film ini. Dan pun katanya file aku keskip ternyata. Senibat gitu. Ya ampun. Ketawannya lupa. Dalam bilokrasi biasa. Mas. Tapi ya amat. Mbak ini ketawannya saja begini. Oh iya iya. Oh iya oke. Ya gitu. Jadi file aku keskip ternyata katanya. Terus ya pas aku lihat sudah terpilih wajah baru. Gitu gitu. Ada empat. Tidak ada saya gitu. Jadi oh oke. Aku gak terima gitu. Agar sedih sih. Karena sebenarnya aku lumayan suka sama garis besarnya ini kan. Mungkinnya emosional. Lumayan emosional. Nah aku emang pengen bermain di film-film yang seperti ini gitu. Yaudah terus beberapa minggu kemudian. Aku pun bahkan udah lupa ya. Aku pernah apply untuk ini. Beberapa minggu kemudian aku di contact sama Mas Rudy. Mau gak kamu jadi Maya. Adiknya Nala. Terus aku mikir. Kayaknya gue gak apply ini deh. Soalnya. Buset. Pas gue lihat lagi. 14 tahun cuy. Gue udah 24 tahun. Ya. Mana masuk gitu kan. Cuma kata Mas Rudy. Tapi nanti saya buat kamu jadi ini ya. Agak anak kecil gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Pokoknya mau apapun itu aku terima dulu aja. Kayak. Ya mau jadi lap meja juga. Ayo gaskan gitu kan. Terima dulu. Karena jujur. Susah banget. Susah banget. Aku kan bukan siapa-siapa. Aku gak ada koneksi sama sekali di dunia perfilman. Jadi bener-bener berjuang sendiri gitu. Jadi kayak kalau ada tawaran dateng. Ya. Aku gak bisa main pilih-pilih gitu juga. Jadi oke. Terima. Aku lihat juga value-nya bagus gitu. Gaskan. Gitu. Maya ya. Maya. Maya. Abiyah lu seperti apa ya Pak Abiyah? Casting. Jadi Om Rudy kan lagi nyari. Pemeran ya. Baru. Cowok yang SMA-SMA gitu lah. Jadi akhirnya si Om Rudy kan nanya ke Tante Oni. Tante Oni akhirnya nyampe ke bokap gue. Bokap akhirnya nawar-nawarka gue kan. Ya kamu mau coba banget. Casting film. Siapa tau masuk. Sudara juga bagus. Dari. Semuanya bagus lah. Udah akhirnya coba. Dateng lah ke rumah Om Rudy. Casting. Awalnya ngobrol-ngobrol dulu kan sama bokap. Sama Rudy kenal kan. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Lumayan lama sih tuh. Sejaman lah lebih. Akhirnya bokap gue suruh keluar. Casting depan Om Rudy. Jadi sudara darah langsung kan. Langsung depan kamera. Ya udah. Casting lah disuruh. Marah. Sedih. Gimana nih situasi kini gimana. Selesai. Lalu dia langsung deal. On the spot. Gitu. Jalur khusus ya. Jalur. Gak gue udah ketekan sebenernya waktu itu pas daten nih. Kalo sampe hancur banget mainnya nih. Orang udah dateng. Temen gue. Gue tolak ga elak juga. Gue udah ketekan juga terus terang. Gue kan. Minimal hausnya jangan hancur ya please ya. Eh ternyata oke. Oke. Tapi orang tua juga pemain film juga om. Atau sepertinya. Bukan ya. Eh ini lah. Public figure lah. Oke siap. Siap. Jalur khusus. Kalo hancur banget gue udah ga bisa dulu tuh. Jangan amat sangat kita persebatalnya sampe disini. Tapi dari Abelio dan juga Cindy mungkin ini kan temanya juga cukup dekat ya sama kehidupan masyarakat. Apa mungkin dari kalian juga pernahkah merasakan hal itu mungkin perundungan atau mungkin sorry gitu. Kalo mau membuka juga ga masalah gitu. Kayak pelecehan seksual atau apa gitu. Pernah mengalami kah? Mungkin di sini dulu ya. Pernah banget. Apaan tuh? Yang mana nih? Isinya yang mana nih? Ini deh. Yang bully. Oke. Bully. Bully sama tadi ada. Oh sama kekerasan. Tapi aku mulai dari bully dulu aja kali ya. Oke bully. Bully. Aku tuh dari kecil udah dibully. Sama siapa? Sama keluarga sendiri. Serius? Iya. Gak apa-apa denger. Gak apa-apa lah ya. Ya ntar ada yang diket-ket dikit kali ya. Gak apa-apa. Cuman gak apa-apa. Aku udah berdamai. Aku udah berdamai. Jadi gini. Kayak aku tuh. Keluarga aku itu. Very Chinese gitu loh. Kayak. Mamaku kan sebelas bersaudara. Dia anak. Udah sebelas bersaudara. Dia yang paling kecil. Aku. Berempat saudara. Aku yang paling kecil. Jadi aku. Yang terkecil dari yang terkecil. Jadi menurut aku itu salah satu faktor juga yang membuat mereka itu merasa. Mereka. Apa ya. Bisa agak sewenang-wenang dengan aku gitu. Jadi. Aku itu. Dari kecil kayak. Dulu tuh aku jelek banget. Sumpah. Aku jelek banget. Aduh. Kayak jenglot banget. Beneran. Aku tuh. Ya bisa dilihat. Karena aku sampai sekarang masih cungkring kan. Emang dari dulu tuh aku. Badan kecil banget. Cungkring. Hitem pula. Aduh. Hitem banget. Keling gitu kan. Jadi. Dari kecil tuh kayak sama tante-tante yang mulutnya gitu. Amma om-om juga. Kayak. Tiap kali ketemu. Kan. Kita beda kota gitu. Mereka banyak kan di Medan. Nah. Biasanya kalo ketemu. Aku yang ke Medan atau mereka yang ke Jakarta. Kalo ketemu tuh. Bahasa-bahasanya gitu. Kayak. Hitem banget. Gitu-gitu. Jadi kayak. Dirasisin sama keluarga sendiri. Gitu ya. Karena. Ya jujurnya mereka semua emang putih-putih semua Wak. Kayak. Chinese amat gitu. Sedangkan muka gue emang gak Chinese-Chinese banget. Tapi gue bukan anak tumut ya. Gue anak kandung gitu. Tapi ya gitu. Mereka. Kayak. Kalo misalkan ketemu. Ya. Pake bahasa Chinese gitu. Kayak bilang. Ih. Hitem banget ya. Ini gini-gini. Kayak anak pip gitu lah ya. Terus. Kalo misalkan. Aku ngomong ke orangtuaku. Ngadu ke mamaku gitu. Untuk. Ya. Seakan-akan aku minta pembelaan. Itu. Enggak dapet sih. Karena. Menurut mamaku ya. Itu mereka cuma bercanda. Kayak kenapa aku harus tersinggung itu. Tapi. Setelah aku udah berdamai sekarang. Dengan. Dan aku juga sudah. Lebih dewasa ya. Secara spiritual. Secara karakter juga. Aku bisa memahami. Kenapa mamaku kayak gitu. Karena. Ya. Mamaku kan. Maksudnya orang tua yang. Agak-agak. Kuno ya. Agak-agak kolot gitu. Ya. Mana ada sih. Edukasi soal bullying gitu-gitu. Jadi. Menurut aku. Dia lebih ke gak paham aja sih. Terkait. Hal-hal seperti ini. Ya aku. Sekarang. Setelah aku besar. Aku udah bisa. Memahami mamaku. Nah makanya. Aku berharap. Melalui film ini. Bukan hanya mengedukasi anak muda. Tapi mengedukasi. Para parents juga. Mungkin. Mungkin seperti orang tuaku. Yang agak-agak kuno. Kolot gitu. Yang gak paham. Soal. Istilah bullying gitu. Mak. Kayaknya gak pernah ya. Tahun 19 sekian tuh. Ada kata-kata bully gitu. Aku gak tau deh. Gimana um. Ada gak? Gak ada sih. Gak pernah ya dulu. Ya jadi. Ada ya. Bukan gak pernah. Tapi kayaknya. Tokrongan zaman dulu lebih keras kayaknya. Peristiwanya ada. Tapi kita gak ada namanya. Nah gitu. Pokoknya gak paham gitu. Jadi menurut mereka. Ya itu cuma sebatas bercanda aja. Untuk. Guyon-guyon doang. Gitu. Oh jadi. Ya perasaanku gak di validasi. Pada saat itu. Dan. Karena itu. Bullinya datang dari keluarga sendiri. Aku bisa minta pembela anda. Atau pertolongan kemana gitu. Kalau orangtuaku sendiri aja gak paham soal ginian. Ya. Tapi gak apa-apa. Maksudnya seiring berjalannya waktu. Sekali lagi aku bilang. Aku udah dewasa. Aku lebih bisa paham gitu loh. Kenapa orangtuaku seperti itu. Ya karena. Dulu kan gak ada parenting ya. Kalau sekarang kan. Aduh. Mama muda semua kan. Pada sharing di. Instagram. Di social media. Parenting yang bagus tuh gini-gini. Gitu. Kalau dulu mungkin papaku. Ya. Hanya melihat dari apa yang diajarkan oleh papanya gitu. Jadi aku udah bisa mengerti sekarang. Berharap juga dari film ini. Bisa. Kasih lihat ke parents. Gitu loh. Ehm. Kalau apa yang kalian lakukan tuh bisa berdampak loh. Ke anak gitu. Dia punya bakatnya om dia. Sena komedian. Intonasinya udah pas banget. Iya. Pandang. Ini sih. Ini komiknya pas. Intonasinya pas tuh. Udah pas banget. Tadi saya dengerin. Oh iya iya iya. Gak ada yang salah lagi. Gak ada yang salah. Cuman kayaknya kemakan iklan-iklan di Instagram ya Cindy. Iklan apa? Gak jadi jangan banget. Iklan apa? Gak tau. Gak kan biasanya. Buat kalian nih. Oh iya. Oh iya. Aku tuh jadi obses putih banget. Bener-bener aku seobses itu untuk jadi putih. Serius. Gara-gara masalah itu. Karena aku dari kecil kan dibilang hitam-hitam. Jadi mindset aku tuh emang aku hitam dan jelek. Gitu loh. Jadi pas aku sampai SMA pun sama temen-temen juga kayak dibully becanda gitu. Kalau aku tuh hitam. Karena sampai SMA pun aku masih dekil banget. Terus sakit hati tuh ya. Sampai akhirnya termotivasi gitu. Iya gitu. Kayak bener-bener. Aduh obses banget lah untuk jadi putih. Tapi puji Tuhannya kayak along the way. Aku putih sendiri. Tanpa aku macem-macem suntik putih lah. Apalah. Lung doi. Beneran. Panu semua. Eh astaga amit-amit. Enggak dong. Gak gak gak. Jadi gitu lah. Inspiratif banget ceritanya. Kurang lebih. Abelio gimana Abelio? Mungkin punya pengalaman kah mengenai 5 topik yang diangkat dalam film ini? Gak ada sih. Tapi dulu emang sempat nge-bully aja. Oh nge-bully. Nge-bully. Pelakunya. Pas banget ya di sini ada pelakunya. Iya. Oke oke. Gak boleh tuh bukan bully-bully yang kasar gitu ya. Emang karena jahil aja. Jahilnya apa tuh? Aduh banyak banget deh. Karena biasanya yang ini menurut pendapat gue aja gitu. Itu kayak. Kita melakukannya. Ini mah biasa. Tapi untuk yang. Untuk yang dirasa. Oh ini udah parah banget gitu. Makanya nih. Kita harus mengetahui dulu nih. Kadarnya nih. Gitu. Makanya kan gue. Gue ajak lu pertama jadi Marlo kan. Karena gue ada. Gue sense that. Future gitu. Ya karena. Iseng awal emang iseng. Karena mungkin temen gue lucu gendut gitu loh. Ya kenal loh. Makanya gue pencet-pencetin. Kritik-kritikin. Iya. Kata lu dulu gendut juga. Iya. Makanya. Dulu gue sempat kurus. Makanya karma. SMA gemuk. Itu karma itu. Aura asal gitu kata temen lu ya. SMA gemuk. Kejaran-kejaran pokoknya ya. Kayak gitulah. Itu SD lah. SD SMA masih kayak gitu. Tapi. SMA udah enggak. Karena kasihan kan. Makin lama kan. Kayak kelewatan. Karena emang kasihan sih ya. Nah tangannya bisa trauma gitu kan. Jadi sekarang kasihan. Makanya. Gak bergabung lah di film saat mengharap Tuhan. Jadi. Gak susah buat kalian. Buat ngendalamin peran ini. Untuk dapetin feel nya gitu ya. Gak punya pengalaman. Iya. Udah. Hidupnya udah ter pressure dulu. Sebelum main. Tapi untuk kalian dulu disini. Maksudnya. Dari. Lima. Pembahasan disini. Apa. Bagiannya. Beda-beda kah. Atau sama. Soal perundungan semuanya. Kalian. Di filmnya. Kalau. Aku. Sama Mbak Nala. Sama. Soal. Soal kekerasan seksual. Oh. Oke. Kalau abil yuk. Dibully. 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 Oke. Tapi. Nah. Ini menarik nih. Sindinya susah gak. Buat. Buat ngedalemin. Kan. Ini film pertama kah. Ini film pertama. Susah gak buat ngedalemin. Jadi. Sorry gitu. Kasarannya. Jadi korban pelecehan seksual. Jadi korbannya. Iya. Sebenernya gak begitu susah. Karena dari sebelum kita take itu. Kita udah dalemin dulu. Karakter kita sendiri. Jadi bener-bener. Udah kita breakdown. Gini-gini. Perasaannya. Kayak. Kalau gue diginiin. Gue berasa apa ya. Gitu-gitu. Nah. Itu yang ngebantu kita banget. Dan kita kan simulasi ya. Kita bukan yang cuma reading di atas meja besar. Kita simulasi. Bener. Kita. Gelar gitu loh. Peristiwanya kayak gimana. Kita tektokan satu sama lain. Jadi. Itu sangat membantu. Dan menurut aku tidak begitu sulit sih. Gitu. Apa itu? Sama. Gara-gara workshop sih. Jadi. Bisa lebih dalam. Seiring jalan waktu selung take tuh udah. Udah jadi gitu loh. Karakter Gito tuh kayak gimana. Atau. Karakter Maya. Jadi udah. Kemistri tuh udah ada. Hmm. Tapi syuting bareng Om Rudy gimana nih. Sutradara Legend dari Aris Indonesia gitu kan. Kan sebutannya juga sutradara legend. Walaupun dulu sempet ngilang nih. Setelah balik masih. Wow. Gimana? Abelido Abelido Abelido. Apa adanya ya bro? Hahaha. Udah. 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 Udah dikelasin sama Om Rudy tuh. Udah selesai filmnya. Hahaha. Kan untuk menyelimperus. Hubungan Om. Lo kan bisa jadi. Ini juga buat gue kan. Iya. Ketika udah buka gini gue udah siap lah. Jadi masukan. 25 tahun berkarya kok. Ah film kagetnya. Blacklist. Hahaha. Itu yang saya takutnya. Itu yang saya takutnya. Hahaha. Silahkan. Silahkan. Gimana Abelido Abelido? Abelido. Abelido Abelido. Abelido. Abelido Abelido. Abelido Abelido. Asik sih ya. Berkesan berkesan. Karena kan. Film berdana ya. Pertama kali juga langsung sama. Bersama senior. Yang memiliki pengalaman yang banyak. Asik sih. Seru. Gitu loh. Kayak. Kalau suatu itu kayak keluarga. Jadi bukan yang kayak teman kerja tuh udah kayak keluarga. Jadi enak. Nyaman gitu loh. Kalau Cindy. Cindy. Paling. Berat di hari pertama. Hari kedua aja sih. Karena bener-bener. Itu kan. Pertama kalinya banget gitu. Nah. Mas Rudy ada agak. Sedikit ngomel-ngomel juga tuh. Hari pertama. Hari kedua. Karena. Adegan terberat. Kita lakuin di. Hari pertama itu. Gitu. Jadi. Pressure nya. Aduh. Udah di pressure. Diteken. Dipers. Agak susah. Cuma. Kebelakang-kebelakang. Yang aku seneng dari Mas Rudy tuh. Dia orangnya gak banyak cincong gitu loh. Jadi. Kalau aku ya. Banyak. Seinget aku sih. Lumayan banyak scene yang aku one take okay gitu. Jadi aku kayak. Hah? Oh. Udah nih gak ngulang lagi gitu. Kayak. Dia puas dengan apa yang kita performakan gitu. Jadi gak dicari-cari kesalahannya. Gue ulang deh buat back up gitu. Itu. Itu jarang kayak gitu. Kan ada kadang. Kayak gitu juga. Ya gak masalah sih. Kan sutradara mau yang terbaik. Cuma kadang. Ada beberapa scene. Kalau misalkan itu sangat berat. Masih diminta ulang juga. Emosi. Habis. Udah terkuras. Tapi. Waktu itu. Sama Mas Rudy. Lumayan sih. Kalau yang scene-scene berat itu. Gak diminta ulang gitu. Apa tuh contohnya scene berat? Contohnya yang pas aku confront. Ke ibu aku. Oke. Ada di trailer itu. Gak diminta ulang. Itu. Lumayan. Itu one take okay. Yang aku. Paling ganti. Ini aja. Ganti shot. Yang awalnya kan shot ke aku. Nah itu aku one take okay. Terus. Shot ke ibu. Nah itu ulang gitu. Tapi yang pas aku gak ngulang berkali-kali. Nah itu yang aku. Seneng gitu. Aku sombong tuh om ya. Hahaha. Bukan. Bukan. Maksudnya kayak. Bagus berarti gak cincong. Gak banyak cincong gitu loh. Serius banget tuh. Jadi panik gue. Aduh. Gak ngomongnya. Bagusnya gak banyak cincong gitu. Oke. Oh Rudy gimana nih. Maksudnya treatmentnya berbeda kah? Maksud untuk. Ketika mengarahkan artis yang mungkin sudah ada nama besar sama yang masih baru itu treatmentnya beda gak sih Mas Rudy? Hmm beda. Bedanya seperti apa tuh? Kalau. Makanya kenapa kita konsepnya simulasi. Ya. Sebenernya tuh lebih enak. Karena. Mereka kan. Aku belum tahu mereka bisanya apa. Batasan-batasannya. Termasuk apa yang mereka bisa kasih gitu loh. Petulisan ditulis ketika kita belum tahu siapa yang lain kan. Nama. Dialog. Peristiwa itu kan kita gak tau. Belum itu bisa. Apa yang kita bayangkan keluar dari mulut mereka sama kan. Itu pertama. Kedua menurut aku. Itu semua kan masih. Script itu hanya tulisan di atas kertas semua. Harus dikasih nyawa kan. Nah. Cara aku untuk membeli nyawa itu adalah salah satunya dengan simulasi itu tadi. Dimana mereka membongkar peristiwa itu. Kalau dia setelah kepolisian itu gelar perkara, gelar peristiwa lah. Kita gelar. Lalu disitu. Dialognya segala macem itu bebas dulu. Lo mainin. Direkam sama asisten gue. Presentasi. Presentasi udah gue play sebagai penonton. Jadi gue gak liat gini. Ini gini ya. Ini gini. Ini udah bagus nih. Ini gini. Ini kayaknya kalau lo agak gini. Ya udah. Coba lagi. Sampai kita nemu yang paling kita bisa percaya aja. Bahwa lo adalah lo dan emosinya nyampe. Jadi di akhir hari. Simulasi. Itu semua gue edit. Sampai jadi satu kesatuan film. Udah kayak film beneran ya. Tapi itu simulasi. Jadi kayak mock up lah kalau bahasanya itu. Jadi kita tau tuh emosinya udah nampe belum ya. Udah sedih belum ya. Coba gue kasih lagu di kita. Oh udah lumayan nih. Kalau gak gue kasih lagu tetep dapet nggak ya. Oh tetep dapet. Oh yang ini masih kurang nih. Itu ketahuan semua. Nah itu lebih enak. Karena akhirnya kan otomatis mereka meriset. Menggali. Daripada gue suruh. Eh lo pulang lo ini ya. Lo gali ya. Ya kan dikerjain aja kan. Biasanya juga yang. Ya kan. Tapi kalau ini kan otomatis. Di depan gue mereka menggali. Mempertanyakan karakternya. Kemudian mencoba. Mengeksplore. Kemudian dipresentasikan. Balik lagi gini. Sampai udah otomatis mereka udah. Udah memberi nyawa. Tapi treatment ini juga dilakukan Om Rudy. Ketika syuting dengan arti yang punya nama besar juga. Sama. Sama. Karena menurut aku ini sistem terbaik yang aku temukan lah ya. Saat ini gitu. Mengurangi banyak faktor. Misalnya kayak. Skrip gitu. Penulisan gitu kan. Kan yang nulis skrip juga belum bentuk sempurna mas. Ya. Membagi dirinya menjadi berapa puluh karakter kan. Belum bentuk bisa sama. Bawa dialog yang disitu. Lo tulis karena lo harus nulis itu. Atau emang karena. Lo bisa membagi menjadi dirinya. Itu satu. Jadi udah pasti akan banyak. Lobang. Kedua. Aktornya. Bisa gak langsung terjemahkan skrip itu. Sesuai dengan apa yang nyawanya itu gitu. Karena ada keterbatasan. Orang aktor kan punya keterbatasan actingnya juga. Atau mendalam. Pendalamannya kan juga punya keterbatasan. Dua. Ada faktornya. Ketiga. Sudah daranya. Oke. Oke nya nih. Bener-bener oke apa. Karena lo udah capek aja. Iya kan banyak. Jadi tiga ini. Menurut aku dengan simulasi ini. Semuanya tuh dari tangan sutradara doang. Tapi langsung semua dalam waktu yang sama. Jadi gue motong kompas sebenernya. Satu proses ini bisa merangkum banyak proses. Dalam satu kesatuan gitu. Dan di akhir hari kita dapat full dari filmnya. Tapi versi mini nya. Jadi kalau mau tau filmnya bakal bagus apa gak emosinya udah kelihatan. Kalau itu gak kelihatan. Itu kan cuma beda. Kamera sama beda ini doang. Ya kan. Gitu. Jadi enak. Mas tapi ini. Mengenai ceritanya yang diangkat ke film ini. Memang dibuat dari awal kan. Memang ada adaptasi atau seperti apa sih mas? Enggak. Jadi kalau aku tuh. Pertama kegelisahan aku dulu ya. Sebagai orang tua. Mengenai pola asuhku dulu nih. Jadi aku memang bikin ini memang kan. Ketidaksempurnaanku sebagai. Bapak nih. Sangat mengganggu aku sendiri. Karena aku banyak penyesalan-penyesalan kan. Mesti anak gue waktu itu jangan gue bentak gitu ya. Aduh mesti ya gitu. Nah pola asuh ini kan. Terus terbaik-terbaik kita kan. Ingat lagi bahwa. Gak ada kata terlambat lah. Maka gue coba. Memperbaiki diri gue lah sebagai bapak gitu kan. Nah itu yang pertama yang dari gue. Yang kedua tadi itu yang. Yang apa namanya. Ini anak ini. Gimana di luar gitu loh. Maksudnya gitu loh. Supaya dia menjadi manusia yang. Yang utuh loh gimana gitu loh. Caranya apa gitu. Ini tanya gitu loh. Ini gak maksud gue gini. Kan di film Indonesia banyak. Tapi banyak yang hadirnya itu adaptasi. Oh iya. Nah ini ceritanya dibuat sendiri. Jadi awalnya kan emang dari gelisan gue itu ya. Terus kedua kan banyak berita-berita di artikel-artikel. Bahkan yang. Bunuh. Apa. Sampai. Yang terbesar beberapa tahun lalu juga ada tuh. Yang hampir membunuh sampai masuk rumah. Ah bukan. Bukan bunuh. Sampai luka yang cacat. Sampai segala macam. Kemudian kekerasan seksualnya makin lama. Makin banyak malah. Dalam beberapa minggu ini. Dan beberapa bulan ini. Yang kayaknya kok. Ser-ser-ser-ser-ser. Wah rame. Abis itu nguap. Rame. 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 Lama-lama kan jadi. Ini harus. Banyak anak juga yang bunuh diri juga. Atau segala macam yang. Akarnya kan tetap satu sebenarnya. Orang tua dan guru sebenarnya. Maksudnya. Akarnya kan tetap itu. Artinya makanya. Tapi ini bukan adaptasi. Jadi memang gue ngambil banyak peristiwa dari dalam hidup gue. Dan dari beberapa yang pernah gue baca. Dan dari teman-teman gue yang cerita mengenai bagaimana anaknya. Bagaimana ini ya gitu. Berarti digarap sendiri tuh mas. Gue compile aja satu. Iya. Karena menurut gue kalau adaptasi gue beratnya adalah beban kita terhadap yang the true. Yang ada di sana kan. Ya. Oke. Mas Rudi ini 25 tahun perjalanan karir. Mungkin suka dukanya seperti apa sih mas Rudi kalau udah tahun? Eh. Suka dukanya. Sangat. Hmm. Menurut aku ya. Aku bersyukur. Oke. Karena profesiku dan bidang ini membuat aku. Mengarungi banyak up and down dan petualangan yang luar biasa. Yang mungkin dirangkum dalam waktu sekian itu. Yang menurut aku mungkin orang lu. Gue udah ngerasain semuanya atas bawah kiri kanan lah. Ibaratnya gitu ya. Jadi gue. Dan akhirnya di akhir hari. Gue masih dikasih kesempatan. Untuk bisa bikin film yang. Kita angkat dari kegelisahan kita sendiri. Menurut aku di usia 53 tahun ini pun gak semua orang dikasih. Berkah itu gitu. Ketika gue dikasih. Ya aku harus menggunakan itu dengan baik kan. Dan. Itu yang menurut aku gini. Ternyata memang. Makin kita memang menciptai apa yang kita kerjakan. Dan kita menemukan. Sebenarnya kita di dunia ini perannya apa ya. Bisa paralel. Itu enak banget gitu loh. Nah aku menemukan aku sebagai sutradara. Ternyata sebagai. Satu hal sebagai sutradara dan sebagai manusia. Jadi manusia. Lu di sejarah. Menjadi sutradara. Berarti aku lewat filmnya ini harus apa nih. Nah itu. Akhir-akhir aku baru bisa menjawab itu. Karena waktu itu gue gak. Waktu itu gue zaman dulu. Awal-awal di film. Bikin film-bikin film aja. Asik aja. Seneng aja. Tapi gak pernah tau. Kenapa. Gue dipilih untuk menjadi sutradara. Dan kenapa gue ngangkat film itu kan. Tema itu. Gue gak pernah bisa jawab. Tapi setelah kesini. Makin deket ke 25 tahun ini. Gue makin bisa tau bahwa. Kayaknya Tuhan ngasih gue disini. Supaya gue bisa ngangkat. Isu-isu ini deh. Karena yang lain belum ngangkat. Mungkin gitu. Karena yang belisa gue doang nih. Sama temen-temen gue. Yang kebetulan temen-temen gue bukan filmmaker. Gitu aja. Jadi mungkin. Itu yang gue. Yakini. Sehingga gue yakin. Setiap. Ada kesempatan yang Tuhan ngasih itu. Ya berarti gue harus. Harus bikin dengan yang. Supaya secara emosional. Penonton bisa tergerak lewat. Kegisahan-kegisahan yang sekalian. Tapi Mas Rudi kan. Kalau gak salah. Saya dapat kabar. Sempat sakit ya. Beberapa tahun lalu. Dan itu menjadi titik yang. Mungkin. Membuat Mas Rudi berpikir. Untuk menyudahi profesi ini gak sih. Ketika itu. Oh kebalik justru. Jadi. Sakit saya itu. Stroke ya. Ya. Itu justru menurut aku. Tamparan keras. Bahwa lo selama. Sebelumnya sampai stroke. You are nothing. Sukses yang gue kasih di awal. Kekayaan yang gue kasih. Lo gak ada apa-apaannya. Karena di akhir-akhir gue stroke. Lo belum ngapa-ngapain. Soal. Cuma sekedar filmmaker yang pernah sukses. Pernah enggak. Pernah ini. That's it. Sebagai Bapak juga lo belum sempurna. Ditampar bangun lagi kan kita. Gue malah gemes tuh. Malah. Makanya bisa cepat sembuh gitu ya. Karena mungkin ada kayak sesuatu yang. Kayaknya gue dikasih sesuatu kesempatan yang lebih dari sekedar sutradara. Kan sutradara banyak Mas. Ya betul. Tapi mau bikin apa dan kita mau bagaimana di dunia ini kan beda ya. Nah gue ngerasa itu kayak panggilan gue yang. Berarti gue harus bikin yang memang. Ada yang di kepala gue. Dikelisan. Karena gue menyadari gini. Pas gue digampar sama Tuhan. Lalu gue dibangun lagi. Itu kayak memang dikasih tanda. Karena abis itu banyak tangan-tandanya tuh. Ketemu orang yang tepat. Oke. Yang gak tepat nanti. Jadi kalau aku ngobrol gini nih. Misalnya kita gak cocok sih. Ini ketekan gue nih. Jadi sekarang ketekan gak usulnya. Ini kok ketekannya gini kok. Aduh. Itu ada. Jadi kayak. Bukan berarti dia baik gue buruk ya. Cuman. Eh. Atau gue buruk gue dia baik. Sama aja. Cuman gini. Semestanya mungkin beda. Oh iya iya iya. You're talking with frekuensinya lain gitu. Jadi karena frekuensi lain. Kita mau ngobrol sampe kanan luruh gitu juga gak ini kan. Jadi kayak udah ada ditandain gitu loh. Nah itu yang membuat gue semakin sadar bahwa. Orang gue lupa suatu aja langsung pusing kok. Jadi kayak udah di. Lu gue kasih hidup lu kalau. Ini lagi halus lu ya. Itu dikasih tanda-tanda aja. Tunjuk-tunjuk pelan. Tanda-tanda yang. Yang halus gitu yang. Kalau kayak gue ngomong sama orang yang gak pernah melewati spiritual. Itu pasti. Alah. Pasti gitu. Ya lu belum pernah stoke aja loh. Pasti belum pernah dihajar habis. Semua. Lalu lu bisa bangun lagi gitu loh. Kalau menurut aku sih semua akhirnya. Memang dulu aku kurang bersyukur. Nah. Sekarang ketika dikasih kesempatan kedua. Gue bersyukurnya lewat film aja. Kalau orang yang ngerti spiritual. Dia bilang, ah paling lu salah bantal kali. Dan bener ya emang. Bener. Bener. Itu juga tanda bahwa dosa gue udah kebanyakan gitu. Makanya kenapa ini film berbagi luka. Terus sebenernya kan. Mungkin luka-luka gue juga banyak. Luka yang dihasilkan dari mulut-mulut gue. Dan tingkah laku gue juga banyak. Makanya 25 tahun nanti kita tuh pas premier. Nanti gue juga mau minta maaf. Mau orang-orang. Kalau ada salah kata dan segala macem. Jangan dong mas. Sedih ya. Sedih. Lu dateng ya. Jangan. Jangan. Takutnya malah disangka. Yang gangga lu sama yang dateng lu. Iya. Iya. Tapi kan lu buka kantong donasi. Aduh. 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 Tapi berarti. Maksudnya. Untuk di saat ini. Dimana. Mas Rudy pengen. Menciptakan sebuah karya yang mungkin bisa berdampak untuk banyak orang. Amin. Pengennya gitu. Setelah. Kan yang ngerti itu kalau jadi manusia itu kita terlambat menemukan. Kita di sini tujuannya apa sih. Oke. Kan kalau cari duit kan lu nafkah itu. Itu kan kodrat lu. Ya masa lu gak mau makan kan lu nai duit buat makan keluarga buat lu aja. Itu kan. Itu bukan tujuan menurut gue. Itu memang kodrat lu dari manusia. Tapi kita sebenarnya. Mas ini kita nih ini apa. Fungsi kita di dunia ini apa gitu. Sebagai manusia ke manusia yang lain gitu. Namun aku sih itu. Filmnya itu tadi. Oke. Untuk Cindy sama Abiyelo. Mungkin Cindy sama Abiyelo sebelum gabung di film ini. Kita boleh tau ngasih kesibukannya apa gitu. Abiyelo mungkin kesibukannya apa. Sekolah. Sini dulu Cindy. Aku apa ya merana-rana juga. Aku memang dari awal pengen ngejar di acting ini. Awalnya tuh aku pas lulus kuliah. Pas umur 21. Itu buka bisnis. Bisnis clothing brand gitu. Oh clothing line ya. Ya clothing line. Kemudian. Kenapa aku itu? Karena aku gak. Aku kan ditekannya untuk kerja full time gitu loh. Kerja kantor gitu. Cuma. Aku gak mau. Karena aku tau there is something yang mau aku kejar. Yaitu. Dunia acting ini. Sementara kalau aku kerja kantoran. Aku gak akan bisa kejar ini. Karena susah kan nanti mau casting dan lain-lain. Jadi aku bikin clothing brand. Setelah clothing brand. Aku. Itu abis itu. Aku kerja di brand temen aku. Nah itu fleksibel juga. Gitu. Terus. Iseng-iseng coba tiktok juga sih. Gitu. Jadi itulah kesibukan saya. Sebelum bermain di film ini. Gitu. Tadi juga gitu ya. Itu gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Gak apa-apa sih cuma semuanya. Gak apa-apa dong. Akun tiktoknya apa? Gak apa-apa deh. Instagram aja ya. Di sini deh. Instagram lebih pentingnya kayaknya lebih dilihat sama orang-orang. Lo Cindy Sebastiani. Iya. In-nya dua. Di tiktok kalau gak salah nama itu juga? Bukan sih. Oh bukan ya? Bukan. Apa ya lo? Sibukannya apa? Sibukannya sekolah. Oke. Karena. Kelas tiga kan. Oh tiga SMA nih sekarang. Ya besok. Besok graduation gue. Wih, congratulations. Sedap. Tapi sualannya bagus. Tadi mau jadi penyanyi dia. Oh iya. Oke. Tapi memang maksudnya pas lagi sekolah gitu mungkin mencoba untuk berkegiatan senikah. Baik itu nyanyi atau mungkin sekolah-sekolah acting atau mungkin kayak ini tiktokan gitu atau seperti apa? Gak ada sih. Tadi pengen bikin album gitu loh. Oh. Tapi gak ngasang band karena kan sibuk sekolah kan. Ujian karena udah dekatin-medekati lulus kan banyak. Ya. Tes-tes gitu ya. Makanya gara-gara itu pas syutingnya juga kan setelah selesai ujian sekolah. Gak ada ujian loh ya. Setelah ujian sekolah tuh langsung syuting. Oke. Pas workshop tuh. Lagi in a middle sekolah. Iya. Jadi selesai sekolah kadang langsung ke rumah Rudy buat workshop. Simulasi. Satu minggu workshop gitu. Itu doang sih. Jadi ketagihan sih kalian dulu sama acting setelah syuting film ini nih. Kangen sih. Kangen sih. Rebihan. Kangen sama shoot prosesnya, pemainnya apa Om Rudy nih kangen. Om Rudy lah. Bisa aja. Bisa aja. Peres banget, jilatnya. Gapapa lah om. Sampai masa. Harusnya yang terakhir gak usah gue sebutin ya. Ya aku pilih aja terlalu jelas sih. Terlalu jelas. Jadi ketagihan gak? Pastilah. Karena emang passion aku dari kecil tuh ini. Cuma aku baru punya kesempatan untuk mengejar ini ketika aku udah lulus kuliah. Gitu. Karena pas kuliah kan gak mungkin. Aku pas kuliah emang harus kuliah kasih nilai terbaik buat orang tua aku tunjukin gitu loh. Oke. Gitu sih. Mas Rudy mungkin sedikit sebagai penutup gitu. Apa yang mau disampaikan ke penonton wartakotalef.com mengenai film Saat Menghadap Tuhan. Tapi sebelum itu mau tanya kenapa judulnya Saat Menghadap Tuhan. Mantep nih. Ini temanya kan maksudnya kehidupan sehari-hari banget ya. Terus sampai akhirnya Saat Menghadap Tuhan kayak kita mau bertemu ajalnya gitu atau seperti apa gitu. Kalau menurut aku tadi itu film ini awalnya kan dengan segala kejadian yang tadi aku sebut itu. Kekerasa seksual, perundungan, semua penderitaan-penderitaan yang mengganggu kesehatan jiwa remaja dan anak-anak ini. Sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab. Nah yang merasa bertanggung jawab, ya dia harus bisa bertanggung jawab Saat Menghadap Tuhan kan. Itu sebenarnya kuncinya. Karena at the end of the day seolah-olah kita marah diri ke anak kita atau apa segala macem. Ya kita kan tetap udah tau lah. Kita nggak mungkin nggak marah kan pasti. Maksudnya at the end of the day itu hanya just another thing. Padahal itu mempengaruhi dia sampai ke belakang kan. Bahkan dia menjadi bulir pun. Itu juga karena kita pasti gitu. Dalam satu sisi gitu. Atau kita yang nggak pekam. Misalnya dia ada masalah di luar tapi kita nggak ngeh gitu atau segala macem. Tetap ada yang harus kita bertanggung jawabkan kan. Begitu juga guru yang di luar sana gitu. Maksudku ayo. Siapa yang bertanggung jawab atas semua ini nih saat menghadap Tuhan nih gitu loh. Kalau kita semua salah ya udah nggak apa-apa ayo. Tapi kita paling nggak harus kita cari caranya supaya bagaimana ini menjadi nggak terlambat untuk kita siasati gitu. Berarti ini juga sekali gue sepesan juga nih buat. Betul. Tapi perlu dari mereka sih. Kalau dari gue kan seolah-olah kayak. Oh iya. Coba. Kayak ajakan gitu ya. Iya kayak. Kalau dari mereka kan mereka mempunyai hal-hal yang berbeda ya perasaannya kan. Coba. Jadi buat Abi Yellow dan Cindy. Mungkin apa yang kalian dapatkan gitu setelah. Maksudnya pesan moral apa yang kalian dapatkan setelah main cuting gitu. Mengapali naskah. Mencermati setiap pesan yang disampaikan lewat skenario gitu. Apa sih yang kalian dapatkan gitu setelah main di film saat menghadap Tuhan. Kalau aku secara overallnya itu yang tadi aku bilang. Ini film bagus karena ngasih nunjuk dari POV anak. Karena selama ini. Anak kalau. Ya kayak aku tadi contohnya yang kayak tadi aku ngad. POV itu apa sih POV? Coba ganti-ganti. Kata ganti-ganti. Sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang. Sudut pandang. Apalah tadi. Oke oke oke. Oh iya. Kalau secara overall. Menurut aku filmnya itu. Bagus karena ini ngasih liat dari sudut pandang seorang anak gitu loh. Karena selama ini kan. Orang tua. Seperti yang kita tahu. Aku nggak nyalain orang tua ya. Orang tua pasti ada reason juga. Kenapa mereka berbuat seperti itu. Cuman. Terkadang. Terutama orang tua yang agak otoriter. Atau yang agak kuno. Itu. Mereka tuh kalau. Gue ngomong A ya. Gue benar ya gue benar gitu. Gue nggak mungkin salah gitu. Nah tapi. Di film ini bisa kasih tunjuk. Dari sudut pandang anak. Karena. Kalau orang tua tuh nggak selalu benar loh. Gitu. Boleh nggak. Sekali aja ngeliat dulu. Dari. Apa yang. Iya. Sisi kita. Apa yang kita rasakan. Boleh nggak. Liat dulu sini. Sebentar gitu. Baru. Mungkin kalian bisa bertindak lebih baik ke depannya gitu. Dan juga ini kalau untuk. Untuk. Mesej untuk para anak muda. Itu kayak. Terutama untuk para pemuli. Atau yang. Buat hal-hal yang tidak baik. Jadi. Lo ngelakuin itu. Detik itu. Mungkin. It's just. On top of your mind gitu ya. Kayak. Sembarang aja lo ngelakuin itu. Tanpa. Ada maksud apa-apa. Mungkin lo nggak. Niat jahat. Untuk bikin dia jadi. Mati. Atau apapun. Tapi. Pelan-pelan. Lo tuh ngebunuh dia. Karakter dia lo bunuh. Gitu gitu. Itu. Dari. Dari. Lo pupuk tuh. Mungkin lo bully dia pas SD. Sampai dia SMA tuh mungkin bakal. Jadi anak yang gak pede. Dan lain-lain gitu. Itu. Dan juga. Untuk guru kan. Ini ada pesan untuk guru juga. Aku juga ya. Pas SMA. Itu. Aku tuh kenapa nggak pede banget. Ini. Aku mau panjang enggak ya. Apa-apa. Panjang banget. Oke. Aku cerita dikit ya. Ya. Aku pas SMA itu sangat. Amat-amat nggak pede. Sama badan aku. Karena aku tuh kurus. Mampus kan ya. Sampai sekarang juga masih kurus. Jadi aku tuh. Setiap hari. Kalo ke sekolah itu. Aku selalu pake jaket. Untuk cover up my body. Ini buat temen-temen SMA gue. Dan buat para guru-guru SMA gue. Kalo nonton ya. Mungkin terjawab sekarang. Kenapa saya kalo ke sekolah. Selalu pake jaket. Ya. Jadi jaket itu. Saya tuh ada banyak. Saya ganti-ganti. Setiap minggu. Ya. Aku tuh tiap sekolah. Ke SMA tuh. Udah kayak. Mandi keringet. Atau nggak. Karena aku nggak pernah mau lepas jaket aku. Aku semalu itu. Sama. Badan aku. Terutama. Area tangan. Jadi. Ada waktu itu. Aku inget banget. Guru aku. Kayak aku kan. Kedepan mau nanya. Soal. Bu. Kalo yang ini gimana gitu. Orang nanya apa. Dia malah salvo. Ya ampun Cindy. Ini apa. Tangan kamu kecil banget. Gitu-gitu. In front of. The class gitu. Itu bener-bener. Aku malunya tuh udah kayak apa. Makanya aku. Nggak pernah mau lepas jaket aku. Di sekolah. Waktu itu. Apa. Waktu itu. AC kelas aku tuh rusak. Aku tetep nggak mau lepas. Aku sampe keringetan. Belajar di sekolah. Udah sampe keringet semua tuh. Yang ngucur tuh. Tapi. Aku nggak mau. Lepas jaket aku. Karena aku semalu itu. Aku semaga pede itu. Sampai aku kuliah pun. Aku jadi nggak pede banget. Sama badan aku. Aku mulai pede sama badan aku. Akhir-akhir itu. Baru 2022. Kalo nggak salah. Atau 2021 gitu. Baru mulai. Bisa pakai. Short sleeve. Gitu-gitu. Sebelumnya pakaian aku kayak karumbra semua. Gede-gede semua. Gombrong-gombrong. Gitu sih. Jadi. Emang sengaruh itu ya. Omongan lu tuh ya. Hati-hati gitu loh. Lu ngomong. Dikit. Mungkin menurut lu tuh. Itu nggak salah. Itu cuma guyon. Bercanda. Tapi itu sangat membekas di orang lain. Dan bisa. Mempengaruhi. Hidup orang lain. Gitu loh. Itu sih. Pasal moralnya. Semoga. Bisa banyak belajar dari film ini. Amir. Ya. Karena film ini kan ngambil dari kisah-kisah masyarakat sekitar kita ya. Mungkin di lingkungan rumah kita. Kita alami. Gitu loh. Tangga atau apa. Maka dibikinlah film ini buat. Bikin. Orga Indonesia tuh buat sadar. Kalau pelakon mereka tuh. Parah. Memiliki rasa. Trauma yang sangat besar. Pada korbannya. Makanya harus dikurang-kurangin. Dan harus di stop. Supaya tidak. Berkelanjutkan kayak gini kan bisa. Orang bisa strip. Bisa bunuh diri. Kayak gitu. Itu sih. Siap. Terima kasih. Eh. Mas Rudi ini filmnya kapan? Kalau boleh tahu. Ini film tanggal 6 Juni 2024 di bioskop. 6 Juni 2024 datang ke bioskop seluruh Indonesia. Dan terima kasih buat Mas Rudi. Thank you. Sebastiani. Dan juga Abiello Parengkuan. Sukses terus untuk kalian. Semoga film ini bisa dinikmati. Dan memberikan dampak positif bagi para penonton di luar sana. Dan sampai jumpa di bincang pewa berikutnya. Bersama Narasumber yang lain. See you bye bye. Oh gitu ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya. Sub indo by broth3rmax niez